Iwa Kusuma Sumantri Dilahirkan di Ciamis 30 Mei 1899 Tahun 1922, Kusuma Sumantri menempuh pendidikan hukum di Belanda Ia menjadi anggota dan sempat menjadi ketua organisasi Indonesia-Ferenice Yang berubah menjadi perhimpunan Indonesia Iwa Kusuma Sumantri kembali ke Indonesia pada tahun 1927 Dan membuka kantor pengacara di Medan Ia menerbitkan surat kabar matahari Indonesia Dan sering mengeritik dan menentang Belanda melalui tulisannya Kusuma Sumantri dibuang ke Bandar Dan selanjutnya Makassar Dengan takluknya Belanda di tangan Jepang Kusuma Sumantri dibebaskan dan kembali ke Pulau Jawa Tahun 1945, ia diangkat menjadi Menteri Sosial pada Kabinet Presidensial Iwa Kusuma Sumantri sempat ditahan karena didakwa terlibat Dalam peristiwa 3 Juli 1946 Bersama dengan Muhammad Yamin, Subarjo, dan Tan Malaka Tahun 1953, ia bergabung dalam Kabinet Ali Sastro Amijoyo Dalam Kabinet Ali Sastro Amijoyo I tahun 1953-1955 Sebagai Menteri Pertahanan Iwa Kusuma Sumantri menjadi Rektor Universitas Pajajaran Bandung Lalu pada tahun 1961 menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung Kusuma Sumantri mengakhiri karirnya di pemerintahan Dengan menjabat sebagai Menteri Negara pada Kabinet Kerja 4 Tahun 1963-1964 Masa pensiunnya dihabiskan dengan menjadi Ketua Badan Penelitian Sejarah Indonesia Dan aktif menerbitkan beberapa buku Iwa Kusuma Sumantri mendapat kelar pahlawan nasional Sesuai dengan SK Presiden RI No.73-TK-TK-Tahun 2002